Ya kita akan mau bahas perusahaan yang IPO lagi PT Harta Jaya Karya Sebelumnya kita akan lihat di mana kita bisa download itu Yaitu di sini Ini kodenya meja ya Sektornya consumer cyclical Harga IPO nya 100 Kita lihat lebih detail Home furnishing Konsultan desain Laksana konstruksi interior Pabrikasi furniture Dia berdiri tahun 2012 Pendidikan di Jakarta di Bintaro Dan Anda bisa pelajarin website nya Sekarang kita gak mau bahas lebih panjang tentang Ampli profile Tapi langsung kita lihat Prospektus di mana Harga IPO nya kan 100 perak Kita akan menghitung nilai wajarnya berapa Dengan metodenya Benyamin Graham dari buku security analysis Dan intelligent investor Oke Sekarang yang paling penting disini kita mau lihat Berapa jumlah saham yang beredar Nah oke Sebelum dijual ke publik Dia punya 1,4 miliar lembar saham Nah tas di Lepas 480% ke masyarakat Dan sebagai warren Itu sekitar 480 Oke 480 Juta ya Jadi ada warrennya Oke Sekarang kita mau buka Laporan keuangan Audited nya Nah kita fokus di Neraca itu di dua periode Yaitu aset lancar ya Pertama adalah Full year 2022 Periode kedua itu Half year ya 2023 Nah disini aset lancar kita cari netnya Kita sekurangin uang muka Subkontraktor Biar dibayar muka dan pajak dibayar muka Oke Kita bandingkan dengan tentang jangka penek Jangka panjang Terus kita masuk ke Profit and loss Kita fokus disini Label setelah pajak 2022 Full year Kita lihat dia bayar dividend apa enggak Dividend saham kita enggak hitung ya Karena kita maunya dividend cash Kemudian kita lihat Capital expenditure Tahun 2023 20 juta Dan tahun 2020 Full year 84 Ini perusahaan ini small cap ya Enggak besar ini kecil Oke sekarang kita mau lihat Ada enggak Non performing loan nya Ada tapi disini tidak ada catatan dia Macet atau enggak Oke Kita lihat depresiasinya Kita lihat lagi depresiasi tahun lalu Kemudian kita akan Lihat breakdown PNL ya Penyusutan Oke Beban penurunan piutang Tahun 2022 Enggak ada Oke Sekarang kita masuk ke Masuk ke perhitungan Excel Dari angka-angka yang kita lihat Nah Oke Disini Jumlah saham yang beredar Kita kurangin tadi 480 Jadi untuk 2022 Tetap di bahas ratus Angkanya Tetap di bahas ratus Dan kalau kita block yang Price to book value nya Tinggi sekali Price earning ratio Juga tinggi Kita lihat Yang tahun terakhir Ini Kita lihat Kita kurangi 480 Tetap di bawah 100 perak kemahalan ini Price to book value Tinggi banget Dan Price earning ratio Juga tinggi sekali Oke Para pemirsa Kita Jumpa lagi Di IPO berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati